oke jadi ada satu alasan teman-teman ya kenapa kita harus menjadi konten kreator untuk saat ini ya karena kita tahu ya untuk kerjaan saja untuk saat ini itu sudah semakin sulit ya dan itu makanya saya sendiri saya pribadi juga sudah mengembangkan beberapa akun Facebook baru juga ya tentunya disini ya kalau teman-teman nggak mulai ini tentunya nanti akan susah ya jadi kita karena disini yang kita tahu ya kerjaan untuk saat ini itu semakin sulit ya kita cari kerjaan jadi menjadi konten kreator ini menjadi penunjang ya sebagai jaga-jaga ya suatu saat kalau memang lama hasilkan itu kan bisa menjadikan penghasilan tambahan buat kita Nah jadi tentunya teman-teman harus berpikir seperti itu dan jadi kita berpikir kita harus memiliki sebuah prinsip dimana pemikiran kita menjadi konten kreator ini merupakan sebuah aset jangka panjang dimana nanti ketika sudah mendapatkan monetisasi bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya itu kan Alhamdulillah teman-teman ya jadi seperti itu jadi kalau teman-teman harus mulai dari sekarang bahkan saya juga sudah memulai untuk di akun-akun baru saya yang lain teman-teman ya karena sebenarnya saya sudah mempersiapkan beberapa akun saya itu memang sudah lama teman-teman hanya saja karena memang untuk saat ini itu monetisasi di Facebook ini kan semakin berubah kemudian juga persyaratannya juga kita tinggal menunggu undangan saja itu saya semakin fokus ya semakin fokus mengembangkan akun-akun saya yang lain saat ini itu sudah saya fokuskan saya aktif lagi teman-teman ya jadi ya ini sebagai jaga-jaga atau pengantisipasi ketika nanti memang bisa mendapatkan penghasilan itu kan lumayan ya jadi untuk saat ini bisa jadi kerjaan sampingan tapi untuk kedepannya semoga saja bisa menjadi kerjaan utama ya jadi cukup kita bikin video ya posting ke Facebook dapat penghasilan siapa yang enggak mau seperti itu dan juga sudah terbukti banyak ibu-ibu rumah tangga yang sudah berhasil ya dan tentu kalau kita melihat secara ringkas untuk video-video ibu-ibu rumah tangga itu ya itu enggak ada yang namanya adalah re-upload ya yang namanya ibu rumah tangga ya terkadang kan malas editing ya itu malah menjadi keaslian mereka bahkan lebih cepat mendapatkan akses monetisasi ya untuk penghasilan mereka pun mereka sering share ke Facebook ya jadi itu sebagai motivasi buat kita semua tentunya ya pribadi buat saya juga Oke jadi kalau tonton nggak mulai awas saat ini itu sangat disayangkan sekali kemudian yang kedua tonton juga jangan berfokus pada satu platform saja ya bisa berfokus di platform lain yang sekiranya itu teman-teman bisa juga mengembangkan di sana ya jadi itu saran bisa ya Oke jadi pada pembahasan kali ini kita masuk ke Facebook seperti ini kita akan bahas bagaimana cara kita daftar monetisasi konten untuk di Facebook ya jadi disini kita bisa ada daftar untuk monetisasi konten di Facebook dengan versi Google Chrome ya dengan versi Google Chrome nah disini sebagai contohnya saya juga sudah langsung mendapatkan monetisasi nya monetisasi terbaru kita klik seperti ini nah ini sebagai referensi dan juga bukti saja kepada teman-teman semua nah jadi disini saya sudah mendapatkan monetisasi terbaru adalah monetisasi konten untuk di Facebook Nah kemudian tadi ada salah satu pertanyaan dari teman kita kok kenapa sih Bang iklan instrimnya belum hilang jadi memang iklan instrimnya disini belum hilang hanya saja jika kita cek di iklan instrim ini penghasilannya sudah nggak bisa lagi jadi sudah masuk di iklan instrim karena disini juga ada pemberitahannya ya jadi Anda tidak lagi memperoleh pendapatan melalui program iklan instrim buka monetisasi konten untuk melihat pendapatan ini nah artinya disini sudah resmi masuk ke satu fitur monetisasi yang adalah monetisasi konten di Facebook ya memang disini belum hilang tapi mungkin bertahap ya untuk Facebook akan menghilangkan fitur monetisasi iklan instrimnya jadi memang belum hilang tapi penghasilan sudah mulai masuk di monetisasi konten di Facebook nah jika nggak percaya kita masuk ke monetisasi konten di Facebook kita lihat ya iklan instrim nah disini sudah ada 0,03 dolar oke jadi seperti itu ya nah jadi selanjutnya disini kita juga bisa mendaftarkan nih misalkan ketika kita ini sudah konsisten untuk upload ya kemudian juga merasa akun kita ini aman nggak pernah terkena pelanggaran nah kita bisa mengajukan untuk monetisasi tetapi dengan trik ini itu belum tentu juga kita diterima hanya saja dari Facebook ini bisa menilai untuk siapa sih yang mengajukan ataupun berminat di monetisasi beta untuk di Facebook ya jadi untuk cara daftar monetisasi beta untuk di Facebook nanti teman-teman tinggal masuk saja menggunakan Google Chrome jadi nanti teman-teman bisa ketikan saja disini Facebook monetisasi beta ya teman-teman bisa ketikan di pencarian Google Chrome Facebook konten monetisasi beta seperti ini kemudian kita masuk seperti ini kemudian nanti tampilannya itu akan seperti ini teman-teman kita tunggu sebentar nah disini monetisasi konten Facebook beta dan trik agar teman-teman lebih cepat ditinjau oleh Facebook nah disini nanti untuk mendaftarnya klik saja di bagian saya tertarik seperti ini nah selanjutnya teman-teman bisa isikan saja untuk emailnya ya jadi teman-teman bisa isikan email yang aktif ya teman-teman bisa isikan email yang aktif disini alamat email ya ini adalah alamat email kita Facebook ya kemudian yang kedua adalah URL Facebook kita dan link dari akun Facebook kita yang ingin kita daftarkan ke monetisasi konten di Facebook nah selanjutnya nanti yang ketiga adalah akun media sosial nah kalau saran dari saya lebih baik menggunakan Instagram ya jadi untuk media sosial yang lain agar ya karena Instagram dan Facebook ini kan satu perusahaan ya jadi ya nggak masalah teman-teman bisa masukkan Instagram nah tetapi jika ingin masukkan untuk media sosial yang lain seperti TikTok ataupun yang lainnya itu nggak masalah ya opsional ya jadi bebas ya nah selanjutnya disini kan ada alamat email URL Facebook akun media sosial nah nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian dari mari daftar ya daftar di bagian dari monetisasi konten di Facebook ya tetapi untuk cara ini ini bukan cara cepat ya tetapi ini hanya saja untuk agar Facebook ini lebih cepat meninjau untuk akun kita dan ketika nanti memang menisarat itu bisa jadi kita langsung bisa mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya jadi untuk aktif sendiri monetisasi konten nanti jadi keseluruhan itu di tahun 2025 nantinya teman-teman ya nah disini teman-teman sudah jelas Anda bisa menyampaikan minat dalam undangan disini nah jadi kita lebih menyampaikan terlebih dahulu untuk minat kita di bagian saya tertarik disini kemudian jangan lupa emailnya jadi email di akun Facebook kita ya kemudian juga URL adalah link dari akun Facebook kita ya jadi seperti itu saja untuk tips daftar di monetisasi beta untuk di Facebook ya untuk yang terbaru kali ini karena disini juga kalau kita cek di bagian praktek terbaiknya disini gak ada persyaratan khusus hanya saja persyaratannya yakni adalah buat konten asli ya disini juga tertera di bagian bawah disini konten asli lebih unggul karena berbeda dan juga menarik ya jadi sudah jelas jadi ya persyaratan utama itu cukup konten asli saja teman-teman oke jadi seperti itu ya buat teman-teman yang lebih cepat ditinjau untuk dibikin dari monetisasi kita konten di Facebook tetapi dengan cara ini itu belum tentu juga kita mendapatkannya karena tergantung juga dari pihak meta ataupun pihak Facebook yang mengecek untuk akun kita ya apakah akun kita ini sudah sesuai atau belum nah jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata nanti jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar jika teman-teman masih baru bisa di cek di playlist karena saya sudah banyak membahas tentang Facebook ya terima kasih selamat malam dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih